Detik-detik kantor baru Baim Wong Ambruk bukannya simpati netizen kira ngeprank. Baru-baru ini, Baim Wong mendapat musibah kantor barunya yang bernama Tiger Wong Agency Ambruk. Video detik-detik ambruknya kantor milik suami Paula Verhoeven ini seketika ramai di media sosial. Melansir dari akun TikTok adstarpro garis bawah it, kantor Baim Wong Ambruk, ketika sang artis baru saja mengenalkan bisnis barunya pada awak media, namun, tiba-tiba bagian pelafon runtuh serta kaca berserakan di kantor baru tersebut. Kondisi yang mengagetkan tersebut membuat orang-orang yang ada di dalamnya panik. Mereka berbondong-bondong keluar gedung demi menyelamatkan diri. Penyebab kantor baru Baim Wong tersebut ambruk belum diketahui pasti. Sayangnya, musibah yang dialami ayah Kiano tersebut malah mendapatkan reaksi miring netizen. Alih-alih bersimpati atas musibah yang sedang menimpa Baim Wong, netizen malah menduga kejadian itu hanya prank. Karena Baim Wong jadi bingung ini prank atau beneran, tulis netizen. Bingung, mau percaya tapi gak bisa, karena ini Baim Wong, timpal netizen lain. Kayak real anjir perangnya, mantap banget Baim kalau soal prank, sahut netizen lain. Ketika diwawancara, Baim Wong mengaku kaget, dan hal pertama yang dilakukannya adalah mengecek kondisi anak dan istrinya. Baim Wong mengira, jika terjadi gempa dan masih mencari tahu pasti penyebab kantor barunya ambruk. Iya, saya kaget, semua juga kaget pasti. Tadi abis kejadian itu saya langsung cek keluarga saya dulu takutnya ada apa-apa, untungnya gak, tutut Baim Wong. Saya juga gak tahu mungkin gempa ya. Nanti saya lihat dulu gedung sebelah apa mengalami hal yang sama. Saya cari tahu dulu, gak mau kasih info takutnya salah, tuturnya. Terima kasih telah menonton!